Intro Di era saat ini, sangat banyak anak-anak yang terjaring dalam perilaku yang kurang etis sehingga menyebabkan mereka terjerat hukum. Untuk itu, dalam penyuluhan hukum ini diberikan pemahaman tentang beberapa hal seperti di materi ketiga, yaitu tentang narkotika yang disampaikan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Jadi ada tiga inti dari materi saya yang akan saya sampaikan nanti, yaitu yang pertama itu apa itu narkoba, yang kedua apa itu jenis-jenis atau macam-macam narkotoba, dan yang ketiga apa endingnya apabila kita terjerat dalam jaringan ataupun pengguna atau penyalahguna terkait dengan narkoba. Ya, jadi intinya tiga itu, saya ingin menyampaikan poin-poinnya saja, saya ingin nanti adik-adik biar lebih minimal mengetahui sebenarnya apa dampak ketika kita menggunakan narkotika. Yang jelas tidak ada hal yang positif, semuanya negatif dan sangat merugikan. Adik-adik di sini sebagai generasi bangsa, adik-adik sudah persiapkan diri dari sekarang, tidak bisa nanti kita nunggu nanti, nanti, nanti. Jadi, karena apa? Karena dari apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak untuk kemudian hari, ya. Apa isu narkoba? Narkoba, ya, narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang untuk set adik-adik, ya. Sudah pintar semua berarti di sini. Jadi, narkoba itu diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, ya. Sudah mengalami beberapa perubahan, ya. Lanjut, Mbak. Nah, Presiden Jokowi dalam program nawacitanya beliau, bahwa narkoba di Indonesia ini sudah sangat mengkhawatirkan, ya. Karena apa? Bertonton narkoba itu diimport masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia mempunyai potensi pasar yang sangat berbesar, ya. Di situ ada gula, di situ ada semut. Oke, lanjut. Jadi, dengan adanya transparansi, dengan IT, internet, yang begitu kecepatannya, perkembangannya yang begitu pesat, maka selaku kepala capang dinas bersama dengan kepala sekolah. Bagaimana memproteksi perkembangan IT sehingga mempunyai dampak yang positif. Kita ketahui, adanya IT itu ada dua dampak, negatif dan positif. Antara lain, dampak positifnya, ada komunikasi yang cepat. Pengetahuan-pengetahuan tentang pembelajaran itu dengan cepat. Tetapi kalau disalahgunakan, itu dapat mempengaruhi paham-paham yang lain, salah satunya, paham radikalisme dan sebagainya. Yang ada di sini, kami sering setiap pertemuan itu, kami mengundang dari kepolisian, juga dari kuramil, setiap kegiatan kita bergabung. Dan dari kuramil itu juga sosialisasi tentang peraturan-peraturan. Begitu juga dari polsek, itu kami undang untuk memberikan bimbingan berkaitan dengan narkoba, berkaitan dengan kejahatan, dan semua kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di wilayah kecapanan papar, kami minta bimbingan dari polsek sama kuramil. Sosialisasi atau penyuluhan hukum menjadi hal penting khususnya bagi pelajar, yaitu sebagai antisipasi dan filterisasi agar pelajar tersebut tidak melakukan kenakalan remaja maupun penyimpangan lainnya. Bahkan, siswa-siswi SMK Arahmah kali ini mendapat materi yang sedikit beda dari sekolah sebelumnya, yaitu tentang pencegahan pungli oleh tim Saber Pungli Kabupaten Kediri. Pungli merupakan cikal bakal terjadi suap atau gratifikasi. Kemudian, meminta sesuatu, sesuatu buka kuning uang, garik barang, dan lain sebagainya, tutup kurung kepada seseorang atau lembaga perusahaan tersebut tanpa menurut peraturan yang lajim. Artinya begini, adik-adik misalnya mencari SIM, ini contoh saja, kemudian, mencari SIM itu kan harus umur 17. Betul enggak? Kemudian, misalnya di yang wilayah kota ikut kota, yang pare ikut kores pare. Kemudian di situ sudah ada ketentuannya, misalnya begini, dari Bank BRI, misalnya Rp75.000, kemudian untuk tes kesehatan Rp20.000, nah, berarti kan Rp95.000, itu aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh petugas. Adik-adik harusnya bayar seperti itu, jadi enggak usah titip-titip, kan biasanya titip-titip pakai karek foto, kan seperti itu. Bila mana adik-adik sebetulnya ya, sebetulnya kalau adik-adik itu datang sendiri, waktunya sebetulnya enggak terlalu lama. Kemudian biayanya juga sudah ada aturannya seperti itu, sekitar Rp95.000. Kemudian kalau ada dititip, berarti kan melebihi, melebihi menambah Rp20.000 atau apa, itu namanya bisa berbongli, tidak boleh, tidak diperbolehkan sampai sekarang. Karena dalam aturannya tidak boleh memungut biaya spesial pun selain aturan yang sudah ditentukan. Contohnya seperti itu. Kita sangat berharap ada dukungan dari masyarakat, Kabupaten Kediri, terkait dengan penyuluhan hukum ini, bisa berjalan dengan baik, dan yang kita harapkan, masyarakat Kabupaten Kediri, mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari, mereka semua berpatauan atau berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang ada. Saya mengimbau bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, maupun bersama dengan Kasih Pendidikan, Kasih SMA, SMK, agar supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Harapan kami mindset dari siswa-siswi itu bisa lebih maju, bisa memproteksi diri. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali, yang mana lembaga kami terpilih menjadi tempat untuk sosialisasi hukum. Maka kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pemda, Pemerintah Daerah, Kabupaten Kediri, yang menentukan pilihannya di SMK Arahma. Semoga saja dengan harapan ini, kami bisa berlangsung setiap ada kegiatan, SMK Arahma bisa menjadi pilihan Kabupaten Kediri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadikan program Kabupaten Kediri. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bati, yang mana program hukum ini bisa dilaksanakan di SMK Arahma. Dengan harapan semoga saja ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para tutor yang berada di SMK Arahma ini bisa bermanfaat bagi anak kami. Baik pemirsa, itulah tadi berlangsungnya sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk siswa-siswi SMK Arahma, Kecematan Papar Kabupaten Kediri, yang diselenggarakan oleh bagian hukum Setdaka Kabupaten Kediri. Semoga dengan adanya kegiatan ini, seluruh siswa SMK Arahma lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi hal-hal yang sehubungan dengan kenakalan romaja maupun tentang perbuatan lainnya yang melanggar aturan. Sayang Tanulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTOV. Terima kasih telah menonton!